If there is anyone in this room or outside of this room who still thinks that he can enrich himself, that he can abuse a football, I have one clear and strong. Like, subscribe, serta aktifkan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola. Perwakilan FIFA mengaku terkesan melihat persiapan Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. FIFA didampingi perwakilan PSSI melakukan inspeksi ke enam stadion calon venue Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Enam stadion yang disiapkan untuk Piala Dunia U20 2023 adalah Stadion Utama Gelora Bung Karno, Stadion Jakabaring, Stadion Sijalak Harupat, Stadion Manahan, Stadion Gelora Bung Tomo, dan Stadion Kapten Iwayan Dipta. Piala Dunia U20 2023 dijadwalkan berlangsung di Indonesia pada bulan September hingga Oktober tahun depan. Kunjungan inspeksi FIFA ini sebagai penanda dimulainya persiapan penyelenggaraan Piala Dunia FIFA U20 2023 di Indonesia. Setelah sebelumnya, pada 2021 tertunda akibat pandemi COVID-19. Dalam kunjungan kali ini, FIFA bukan hanya melakukan inspeksi terhadap stadion, tapi juga lapangan latihan dan hotel di enam kota di Indonesia pada 8 hingga 17 Juni. Delegasi FIFA dan perwakilan PSSI juga bertemu dengan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga, Johnny Madrizzal. Roberto Grassi sebagai Direktur Kompetisi Usia Muda FIFA mengaku terkesan dengan sambutan PSSI dan pemerintah Indonesia. Meski demikian, Grassi menyebut masih ada beberapa pekerjaan yang perlu diselesaikan Indonesia. Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal PSSI, Maike Ira Puspita, menyebut FIFA sangat antusias menyebut gelaran Piala Dunia U20 di Indonesia. Terima kasih telah menonton!